Bareskrim Polri temukan tindak pidana lain di kasus Panji Gumilang. Bareskrim Polri menemukan adanya dugaan tindak pidana baru dalam kasus yang melibatkan pimpinan Pondok Pesantren, Ponpes, Al Zaitun, Panji Gumilang. Dirti pidum Bareskrim Polri berikjen Juhandani Raharjo Puro menjelaskan unsur pidana baru itu ditemukan dari hasil pemeriksaan saksi dan gelar perkara. Kemarin siang juga dilaksanakan gelar perkara tambahan karena ditemukan oleh penyidik pidana lain dengan persangkaan tambahan yaitu Pasal 45 Ayat, 2, Jo Pasal 28 Ayat, 2, U Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan, atau Pasal 14 U Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Ujar Juhandani kepada wartawan, Kamis, 6 Juli 2023. Juhandani melanjutkan dugaan tindak pidana baru itu akan diusut dalam satu perkara. Sebelumnya, di kasus ini, penyidik hanya mengusut dugaan tindak pidana penistaan agama. Jadi satu, tuturnya. Polri telah memeriksa Panji Gumilang terkait laporan dugaan penistaan agama. Polri mengungkap adanya perbuatan tindak pidana di kasus tersebut. Juhandani mengatakan pemeriksaan telah mengambil kesimpulan. Yakni menaikan kasus tersebut ke penyidikan. Kami sampaikan selesai pemeriksaan penyidik telah melaksanakan gelar perkara, ada pun kesimpulan gelar perkara bahwa perkara ini dari penyelidikan dinaikan jadi penyidikan dan mulai besok kami sudah melaksanakan upaya-upaya penyidikan, ujar Juhandani kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, selasa 4 Juli. Juhandani mengatakan sudah memeriksa 4 orang saksi dan 5 ahli. Dia menyebut Polri sudah memiliki cukup bukti bahwa adanya tindak pidana di kasus itu. Perlu kami tambahkan bahwa kami sudah periksa 4 orang saksi kemudian 5 orang ahli dan juga terlapor. Ini sudah cukup untuk kami meyakini bahwa ada perbuatan pidana. Selanjutnya kami akan melengkapi alat bukti apakah lebih lanjut, ucapnya.